Pedang berbunga dendam jilid 4. Waktu berdiri menghadang di depan, sebenarnya Pui Tiok sudah tahu kalau anak perempuan itu mengerti ilmu silat. Tetapi ilmu silatnya hanya biasa-biasa saja. Oleh karena itu, Pui Tiok pun tak memandang mata bahwa ternyata anak perempuan itu tanpa memberi peringatan lebih dulu terus menyerang dengan anak panah kecil, Pui Tiok benar-benar tak pernah menduga sehingga sesaat dia terlongong-longong. Layang anak panah itu cepat sekali dan setali Pui Tiok masih terlongong, sudah tiba di depan dadanya. Tetapi kepandaian Pui Tiok memang hebat walaupun terlongong dia tak sampai terkena anak panah itu. Sekali gerakan tangan, anak panah itu dapat dijepit dengan jarinya. Melihat serangan pertama gagal, anak perempuan itu melepaskan anak panah lagi. Pui Tiok memukul anak panah itu seraya berseru dengan nada bengis, hai sahabat yang berada di gang kalau engkau tak mau mengurus keponakanmu aku pun juga tak sungkan lagi. Sebenarnya si bungkuk sudah melangkah keluar. Waktu mendengar suara Pui Tiok dia makin terbata-bata melangkah keluar. Tetapi aneh sekali tingkahnya. Waktu berjalan keluar dia menghadap ke belakang, membelakangi Pui Tiok. Dan begitu tiba di dekat si anak perempuan dia terus menangkap tangan anak itu, si obwe hayo lekas jalan. Tidak mau seru anak perempuan. Dengan nada seperti setengah menangis, si bungkuk meminta, si obwe, ku minta dengan sangat. Mari kita lekas lanjutkan perjalanan, jangan cari perkara. Mendengar pembicaraan itu diam-diam Pui Tiok geli juga. Si bungkuk menarik tangan anak perempuan masuk ke dalam gang. Pui Tiok pun berputar tubuh lagi. Tiba-tiba dia tersadar. Dia memang heran mengapa bungkuk itu tak mau memperlihatkan wajahnya. Kini dia tahu apa yang terjadi, ya, benar, tentulah si bungkuk itu kenal kepadanya dan dia pun tentu kenal kepada si bungkuk itu. Dan serentak dengan itu dia pun teringat akan sebuah peristiwa penting. Perkumpulan Pohokau telah kehilangan sebuah kitab pusaka Isukeng dan pencurinya itu adalah seorang buruh harian. Dan buruh itu jelas seorang bungkuk. Waktu si bungkuk bekerja di Pohokau kedudukannya rendah sekali oleh karena itu orang-orang menyebutnya bungkuk. Siapa namanya yang asli, tiada seorang pun yang tahu, juga wajahnya, tidak ada yang pernah melihat jelas. Oleh karena itu ketika tiba-tiba si bungkuk menghilang, juga orang tidak menaruh perhatian. Waktu kitab pusaka Isukeng hilang, barulah orang teringat akan diri orang bungkuk itu. Sekarang si bungkuk berada di gang. Dan si bungkuk tentu tahu di mana kitab pusaka itu berada. Perkumpulan Pohokau yang begitu termasyur dan mempunyai jago-jago sakti, ternyata sampai kebobolan kitab pusakanya. Hal itu sungguh memalukan sekali. Itulah sebabnya maka ketuanya, Pohokau Loko Ai sampai mencak-mencak seperti orang kebakaran jenggot. Begitu mencapai pemikiran itu, Pui Tiok sering tak balik tubuh lagi, menarik Kuan Beng Cu terus ia menuju ke gang. Ih, ada apa ini tanya Kuan Beng Cu? Ini penting sekali, jangan banyak bertanya, tukas Pui Tiok. Cepat sekali Pui Tiok bergerak menuju ke dalam gang kecil itu tetapi kecuali tukang jual makanan tadi dan beberapa pembeli, si bungkuk dan anak perempuan tadi sudah tak kelihatan batang hidungnya lagi. Pui Tiok cepat keluar dari gang itu dan memandang ke sekeliling tetapi juga tak melihat apa-apa. Buru-buru dia kembali ke dalam gang lagi dan bertanya kepada penjual makanan, Pak, tadi lelaki bungkuk itu kemana saja perginya? Mereka tidak jadi makan terus pergi, ke arah sana, kata Pak penjual. Pui Tiok gentakan kakinya ke tanah, muring-muring. Si bungkuk muncul di depan mata, masa dia lupa sama sekali. Tetapi dia tak dapat disalahkan. Walaupun dia cerdik tetapi tak mungkin dia harus mencurigai setiap orang bungkuk yang bertemu dengannya. Apa boleh buat, terpaksa dia menarik tangan Kuan Beng Cu diajak keluar dari gang ternyata di sebelah luar gang itu sebuah perempatan. Sukar baginya. Untuk menentukan ke arah mana dia harus mengejar bungkuk dengan anak perempuan tadi. Rupanya Kuan Beng Cu tak tahan kalau dibawa Kian kemari seperti barang. Dia serentak melengking, Hai, mengapa engkau menarik aku Kian kemari? Apakah engkau sedang main kucing-kucingan? Jangan ribut, kata Pui Tiok, aku sedang mencari orang bungkuk tadi. Mengapa aku tak boleh ribut teriak gadis cilik itu, kalau engkau tidak menarik aku ke sana sini, masa aku ribut? Kalau engkau masih ribut saja tentu akan kututuk jalan darahmu, kata Pui Tiok. Kuan Beng Cu marah tetapi dia tak berani membuka mulut lagi. Pui Tiok berjongkok lalu melekatkan telinganya pada lantai jalan dan mendengarkan dengan cermat. Dengan telinganya yang tajam dia sayut-sayut mendengar di sebelah timur jalan seperti tergetar suara langkah kaki yang ringan yang sedang berjalan cepat. Cepat dia berdiri lagi, menarik tangan Kuan Beng Cu terus diajak lari menuju ke timur. Tak berapa lama berlari, didapatinya rumah-rumah penduduk sudah mulai jarang. Ternyata kota itu tidak berapa besar dan saat itu dia sudah berada di luar kota. Tetapi keadaan itu justru menguntungkan baginya karena saat itu juga dia dapat melihat si bungkuk tadi. Pengah menarik tangan anak perempuan, sedang mendorong pagar bambu dan masuk ke dalam sebuah rumah pondok. Girang Pui Tiok bukan kepalang. Engkau lihat atau tidak bisiknya kepada Kuan Beng Cu, si bungkuk tadi berada di sebelah muka. Kalau bisa bertemu dengan si bungkuk, banyak sekali hal-hal yang akan terjadi. Soal besar jadi kecil, soal kecil jadi hilang. Hektometer dengus Kuan Beng Cu, ternyata engkau bukan orang baik. Aku tak suka menghiraukan engkau lagi. Karena sudah menemukan jejak si bungkuk Pui Tiok tak mau adu lidah dengan Kuan Beng Cu lagi. Dia menarik Kuan Beng Cu terus diajak lari. Tiba di samping pagar bambu, terdengar suara anak perempuan tadi berseru dari dalam rumah. Ma, ma, Ciu-Ciu tidak mengijankan aku berkelahi dengan orang. Ma, ma, Ciu-Ciu, sungguh aku hampir mati terkejut, serempak terdengar suara si bungkuk. Engkau tahu, siapa yang hendak dihajar si obwe tadi? Siapa seru seorang wanita yang bukan saja bernada dingin tetapi juga terdengar tajam sekali sehingga berdebarlah hati Pui Tiok. Pui Kong Cu, putra dari ketua Pahualka seru di bungkuk. Wanita itu tertawa dingin, oh, kiranya dia, lalu bagaimana? Si bungkuk terdengar menghela nafas, katanya, Mo, ai, Ciu, engkau ini bagaimana, Ciu? Ai, waktu bertemu aku, engkau kelihatan sudah sadar. Tetapi apakah sekarang sudah linglung lagi? Kita tengah menghadapi bencana. Mendengar sampai di situ, Pui Tiok sudah menarik Kuan Beng Cu diajak melompati pagar bambu lalu dengan berindap-indap mendekati pintu pondok dan sekali tendang, pintu pun terbuka lebar-lebar. Cuh Tau Cu, engkau memang benar, memang sedang menghadapi bencana besar seru Pui Tiok. Ketiga orang yang berada dalam pondok ketika pintu ditendang Pui Tiok, serempak memandang kepada pemuda itu. Cuh Tau Cu atau si bungkuk orang si Cuh ternganga kaget. Cuh Hen Hang atau anak perempuan yang dipanggil dengan nama si Yau Bwe Merentang Mat Celebar. Walaupun terkejut tetapi malah gembira. Sementara mamanya, Cuh Bwe Ni Mau tetap bersikap bengis. Setelah memandang ke sekeliling sudut tidak ada orang kecuali mereka bertiga, legalah hati Pui Tiok. Cuh Tau Cu, sekarang ini engkau minta hidup atau mati serunya. Geraham si bungkuk bergemerutukan, serunya tersendat-sendat, Pui, Kong Cu. Sudah tentu hamba ingin hidup, harap engkau suka bermurah hati. Ciu Ciu, mengapa engkau begitu tak berguna teriak gadis cilik Cuh Hen Hang dengan marah, Belum berkelahi kok sudah minta ampun, ma, hajarlah mereka. Baru gadis cilik itu mengakhiri kata-katanya bahwa wanita itu pun sudah bergetar, sis. Dari belakang bahunya meluncur keluar seekor ular berbisa yang kecil dan panjang. Setelah melihat si bungkuk ketakutan minta ampun, Pui Tiok mengira kalau urusannya beres dan lancar. Siapa tahu begitu anak perempuan itu menyuruh mamanya menghajar, tahu-tahu seekor ular sudah menyerang dalam kecepatan tinggi. Dalam kejutnya, Pui Tiok cepat rebahkan kepala ke belakang. Dia agirang sekali karena ular itu melayang ke belakang, hanya beberapa sentimeter di atas mukanya. Tetapi pada lain saat dia terkejut sekali ketika mendengar Kuan Beng Cu menjerit amat keras dan berbareng itu tangannya kiri tiba-tiba kencang. Tangan Kuan Beng Cu pun terlepas dari pegangan tangan kanannya. Pui Tiok cepat berpaling dan kejutnya bukan kepalang. Pinggang Kuan Beng Cu telah terlilit seekor ular kecil. Tentulah waktu Pui Tiok menghindar tadi, ular itu telah menyambar dan melilit pinggang Kuan Beng Cu. Saat itu tubuh Kuan Beng Cu sedang ditarik ke depan. Melihat itu Pui Tiok cepat menerjang. Tetapi pada saat itu juga si gadis cilik Chohen Hang meniup padam lampu sehingga gelaplah seluruh ruangan pondok itu. Sudah tentu Pui Tiok makin kaget setengah mati. Dua-tiga kali dia gagal melakukan tugas di rumah Kuan Pek Hang itu sih masih dapat dimaklumi karena Kuan Pek Hang itu seorang pendekar besar yang termasyar. Tetapi kalau sekarang dalam pondok situ, dia sampai gagal dan tak dapat melindungi Kuan Beng Cu, benar-benar dia merasa terhina sekali. Walaupun ruangan gelap tetapi Pui Tiok dekat menerjang pintu dan menerkam dia mengharap agar dapat menerkam bahu Kuan Beng Cu. Lalu dia hendak menyambar agar dapat membebaskan Kuan Beng Cu. Tetapi ketika dia menerkam, tiba-tiba dia merasa memegang sebuah benda yang dingin dan licin. Hai ternyata badan ular itu sendiri. Siapapun orangnya kalau dalam tempat gelap tiba-tiba memegang ekor ular, tentulah akan menjerit dan menarik tangannya. Demikian pula dengan Pui Tiok. Tetap pada saat dia menarik tangannya, pergelangan tangannya tiba-tiba mengencang. Astaga, ternyata pergelangan tangannya juga melilit seekor ular itu. Kejut Pui Tiok benar-benar bukan alang kepalang. Sambil menarik dengan sekuat tenaga dia berteriak keras Nona Kuan. Nona Kuan. Tetapi dua kali teriakannya itu tak mendapat jawaban. Pui Tiok nekat, setelah menarik lalu memotes. Dalam tarik-menarik tubuh ular dengan wanita tadi, andai kata dia kalah dalam tenaga dalam tetapi dengan mengerahkan tenaga untuk memotes itu, tentulah tubuh ular akan putus menjadi dua. Tetapi di luar dugaan ular itu mendesis-desis namun tidak putus. Malah pada saat itu, Pui Tiok rasakan setiup angin tanpa suara, melanda dadanya. Pui Tiok cepat mengisar ke samping, menghimpun tenaga murni lalu menghantam dengan tangan kiri. Pukulan itu menggunakan tenaga kuat sekali tetapi karena di tempat gelap, sasarannya pun tidak keruan. Dan sebenarnya dia juga tidak ingin melukai siapa apa dan hanya ingin menghantam bobol dinding agar sinar rembulan dapat masuk ruangan terang. Di tempat yang segelap itu, walaupun mempunyai kepandalan sakti juga tidak berguna. Boom, dinding pondok yang terbuat daripada tanah liat, ambrol dan seketika itu Pui Tiok dapat melihat keadaan dalam ruang situ. Uh belum sempat berbuat apa-apa Pui Tiok juga menjerit dalam hati karena saat itu wanita bersenjata ular sudah bergerak mendekatinya, dengan jari telunjuk dan jari tengah, sedang bergerak menusuk kedua matanya. Pui Tiok cepat menunduk, syit, syit terdengar dua buah dresis angin tajam ketika kedua jari tangan wanita itu melayang di atas kepala Pui Tiok. Pui Tiok balas menyerang. Dengan jurus tokaun cheihang atau menjungkir kail, memancing burung, dia menampar rusuk wanita itu, pelat. Oleh karena pergelangan tangan kanan pemuda itu terlilit ular, maka dia hanya dapat bergerak dengan tangan kiri dia girang sekali karena serangannya kena. Tetapi ternyata wanita itu hanya mendesuh dan menyurut mundur. Karena pergelangan tangan Pui Tiok masih terlilit ular, dia pun ikut terhoyung selangkah. Pada saat itu baru dia dapat melihat jelas keadaan dalam ruangan. Ternyata kecuali wanita ular itu, tak ada lain orang lagi. Dengan begitu jelas Chow Tau Chu dan Chow Hen Hang telah membawa pergi Kuhan Beng Chu. Sudah tentu Pui Tiok mengeluh dalam hati. Taruh kata dia dapat mengejar, juga belum dapat dipastikan apakah dia mampu menemukan jejak orang bungkuk itu. Apalagi saat itu dia berhadapan dengan seorang wanita yang berkepandaian tinggi. Adakah dia mampu mengalahkan wanita ular itu, juga belum dapat dipastikan. Pada saat Pui Tiok bingung wanita ular itu tertawa melengking. Pui Tiok gelagapan. Cepat dia mencabut pedang dan menabas ular yang melilit tangannya itu. Tetapi ternyata ular milik Chow BW Animal itu bukan sembarang ular. Waktu bertempur melawan musuh, ular dan pemiliknya mempunyai gerak irama yang terpadu. Begitu Pui Tiok memapas, Chow BW Animal gentakan tangan dan ular yang melilit tangan Pui Tiok itu pun cepat melepaskan lilitannya. Merasa tangan kanannya bebas, Pui Tiok girang sekali. Tetapi sebelum sempat berbuat apa-apa, tahu-tahu tangan kirinya sekarang terasa mengencang keras sekali. Jelas kalau ular itu pindah melilit tangan kirinya. Tering pedang jatuh ke tanah karena tangan kirinya lunglai. Pui Tiok kaget dan gugup. Dia sadar kalau tak menumpahkan segenap kekuatannya, jelas tidak akan menderita. Dengan berteriak histeris, dia maju ke muka dan menampar alis Chow BW Animal. Chow BW Animal terkejut dan rebahkan kepala ke belakang, tetapi ternyata serangan Pui Tiok itu hanya gertakan kosong. Begitu lawan merebah ke belakang, Pui Tiok cepat menarik tangan lalu menjelentik, plok, jarinya tepat mengenai sirip ular itu. Sirip merupakan bagian yang berbahaya dari binatang ular. Dan ilmu selentikan jari itu, merupakan salah satu dari kelima ilmu simpanan ayah Pui Tiok yaitu Pihol Alokai. Sekalipun tenaga dalam Pui Tiok tidak sehebat ayahnya tetapi juga cukup lihai. Ular meregang dan lepaskan lilitannya lalu jatuh ke tanah. Pui Tiok cepat menginjak kepala binatang itu dengan kaki kiri lalu kedua tangan berhamburan menghantamnya. Waktu memainkan ular itu sebagai juan pian atau ruyung lemas, memang Chob Bw Eniomar menang angin. Tetapi sekarang setelah dengan siasat yang bagus, Pui Tiok dapat menginjak ular itu, kedudukan mereka pun berubah. Sekarang Chob Bw Eniomar yang menderita. Hampir 20 tahun lamanya Chob Bw Eniomar menggunakan ular itu sebagai senjata. Sudah tentu dia tak sampai hati untuk melepas begitu saja, ekor ular masih dipegangnya tetapi karena kepala ular itu diinjak Pui Tiok, sudah tentu ular itu tak dapat bergerak lagi. Empat buah serangan yang dilancarkan Pui Tiok itu cepat dan dasyat. Karena tak mau melepaskan ular, Chob Bw Eniomar tak sempat menghindar lagi, plak bahunya kembali terkena hantaman lawan. Dia terhuyung ke samping. Tetapi dengan begitu, pertahanannya pun makin lemah, plak, kembali dadanya terhantam pukulan Pui Tiok. Pukulan yang kedua ini membuat Chob Bw Eniomar menjerit keras dan tubuhnya rubuh ke belakang. Tetapi pada waktu dia rubuh itu, dia masih sempat menarik ularnya dengan sekuat tenaga. Dan tindakan itu berhasil. Dengan memekik aneh dia sabatkan ular itu lagi. Pui Tiok terpaksa harus mundur dia memang tak nafsu lagi untuk terlibat dalam pertempuran dengan wanita itu. Setelah mundur beberapa langkah, dia terus menyelingap masuk ke dalam sebuah pondok yang terletak di samping. Tetapi dalam pondok itu tak ada orangnya sama sekali. Pui Tiok makin kalang kabut. Dia keluar dari pondok itu dan terus lari. Tetapi di sekeliling penjuru dan tegal dan hutan yang dilaluinya itu tak tampak barang seorang manusia. Pui Tiok bingung dan marah. Dia berputar tubuh. Di bawah sinar rembulan lemah, tampak Chob Bw Eniomar berteriak-teriak aneh dan sambil mengontang antingkan ular, wanita itu mengejarnya. Tiba-tiba Pui Tiok mendapat pikiran. Sekarang dia tak tahu ke manakah larinya si bungkuk itu. Tetapi jelas bahwa si bungkuk itu mempunyai hubungan erat dengan wanita ular. Kalau dia dapat meringkus wanita ular itu, tentulah dia dapat mengorek keterangan di mana si bungkuk berada. Setelah mengambil keputusan dia terus lari, pura-pura seperti orang yang ketakutan tetapi langkahnya pelahan saja. Tak berapa lama, Chob Bw Eniomar sudah menyusulnya. Begitu wanita itu dekat, suara ular melayang-layang segera terdengar. Tiba-tiba Pui Tiok berhenti dan begitu berputar tubuh dia terus sayunkan tangan. Beberapa benda warna kuning gelap segera berhamburan. Chob Bw Eniomar berhenti dan memainkan ularnya. Ular itu keras sekali kulitnya. Senjata rahasia yang dilontarkan Pui Tiok dapat dipukul jatuh dengan ular itu. Pada saat melontarkan senjata rahasia, Pui Tiok pun loncat maju dan cepat berputar tubuh. Dia sudah berada di sisi kiri si wanita lalu menyambar pinggangnya. Karena masih sibuk menghantam senjata rahasia. Apalagi serangan Pui Tiok itu secara mendadak dan cepat sekali, wanita itu tak sempat menarik pulang ularnya. Terpaksa diagunakan tangan kiri untuk menampar tangan lawan. Pui Tiok memang sudah memperhitungkan bahwa Chob Bw Eniomar akan menampar dengan tangan kiri. Maka Pui Tiok pun cepat menarik pulang tangannya, melangkah ke samping tepat berada di belakang Chob Bw Eniomar lalu secepat kilat menghantam punggung wanita itu. Melontar senjata rahasia, mendekati dan menerkam itu dilakukan Pui Tiok demi untuk menyelingap ke belakang lawan. Dan pukulan yang dilancarkan itu benar-benar dasyat sekali, hampir menggunakan delapan bagian dari tenaganya. Jaraknya begitu rapat dan pukulan yang dasyat itu dilancarkan dalam kecepatan tinggi dia yakin kali ini tentu akan dapat meremukan punggung lawan. Tetapi sungguh tak pernah diduganya bahwa pukulannya itu akan gagal lagi. Sekonyong-konyong ular itu melingkar ke belakang dan mengangakan mulut siap menggigit tangan Pui Tiok. Sudah tentu Pui Tiok kaget sekali. Dia tak menyangka bahwa ular itu dapat mengadakan gerak perubahan yang begitu luar biasa. Dan dia juga tak yakin akan tenaga pukulannya, apakah mampu menghancurkan tentulah akibatnya akan digigit. Akan tetap gerak pukulan itu melancar cepat sekali. Tidak mungkin dia dapat menariknya kembali. Beruntung dia masih belum kehilangan pikiran sama sekali karena untuk menarik pukulannya tak mungkin, dia hanya dapat menekuk jari telunjuknya. Tepat pada saat gigi ular itu mengatup, telunjuk jari Pui Tiok pun menyelentiknya, prek. Ternyata hebat sekali tenaga selentikan Pui Tiok itu. Ular mencelat dan tepat membentur jalan darah Cihon Hiat di punggung Coh BWNU. Walaupun ular yang mencelat itu sudah berkurang tenaganya tetapi karena tepat mengenai jalan darah mau tak mau Coh BWNU merasakan separuh tubuh bagian kiri seperti kesemutan dan dia menjorok mau rubuh ke muka. Melihat itu Pui Tiok girang sekali. Dia terus cepat hendak menerjang tetapi seret, tiba-tiba ular tadi melayang dan menyambar tenggorokan Pui Tiok. Pui Tiok miringkan kepala menghindar tetapi ular itu juga berputar hendak menyambar lagi. Sudah tentu Pui Tiok kucurkan keringat dingin untung matanya tajam sekali. Cepat dia mengangkat tangan kanan dan menyambar sirip ular itu dan kakinya pun bergerak menendang pinggang Coh BWNU. Plok, telak sekali tendangan itu mengenai sasarannya. Coh BWNU mar mendesuh tertahan dan bergelundungan ke muka. Karena dia masih memegang ekor ul maka dia tak dapat bergelundungan jauh. Baru beberapa langkah dia terus melengcing berdiri lagi dan berseru, lepaskan ular. Pui Tiok terawa dingin, engkau neminta ularmu. Kasih tahu dulu kemana mereka pergi. Sepasang matu Coh BWNU mar memancarkan sinar yang aneh menyeramkan, serunya, eh, UG kau mau melepaskan tidak? Pui Tiok mengira kalau saat itu dia sudah menang angin. Coh BWNU sudah terkena tendangannya dan ular itu pun sudah ditangkapnya. Sudah tentu dia tak mau menggubris wanita itu. Malah sambil tertawa dingin, dia terus menyerang lagi. Tetapi tentu hal yang tak pernah diduganya telah terjadi. Dia memperhitungkan bahwa wanita itu tentu tak mau melepaskan ularnya, tetapi perhitungannya itu salah. Begitu Pui Tok hendak bergerak menyerang maju, BWNU serempak melepaskan ularnya. Walaupun sirip ular itu sudah dikuasai tangan Pui Tiok tetapi karena ular itu amat panjang, begitu dilepas Coh BWNU, ekornya terus bergeliatan dan tahu-tahu dengan kecepatan yang luar biasa, sudah melilit leher Pui Tiok, sampai tujuh lingkaran. Kejut Pui Tiok bukan alang kepalang. Dia segera memencet sirip ular sekuat-kuatnya tetapi lilitan pada lehernya juga makin mengencang. Pui Tiok makin memencet keras, ular makin melilit lebernya kencang-kencang. Jika hal itu dilangsungkan terus, keduanya pasti akan mati. Tetapi ternyata Pui Tiok kalah tahan. Lebih kurang sepeminum teh Pui Tiok rasakan pandang. Matanya mulai gelap, kepala berbinar-binar dan kedua kakinya lemas lunglai. Penagia lilitan ular itu tidak pernah mengendor. Sayup-sayup telinga Pui Tiok masih mendengar suara tawa aneh dari Coh BWNU. Tetapi tawa itu makin lama terasa makin jauh dan mata Pui Tiok pun makin gelap, gelap dan akhirnya dia pingsan tak ingat apa-apa lagi. Entah berapa lama dia pingsan hanya ketika siuman dia segera mendengar suara tangis seorang anak perempuan. Pui Tiok terkejut. Dia cepat mengenal suara tangis itu adalah suara Kuhan Beng Cu. Dia keraskan hati membangkitkan semangat. Ternyata lilitan pada lehernya itu sudah kendor tetapi hidungnya disengat bawa nyir. Pelan-pelan Pui Tiok membuka mata. Dilihatnya ular itu masih terlilit pada lehernya tetapi agak longgar. Dilihatnya pula Kuhan Beng Cu terikat dan diletakkan di atas tumpukan rumput dami. Rupanya tempat itu sebuah dapur. Dari luar pintu terdengar suara si bungkuk. Ah, Mo Aicu, kedengaran si bungkuk menghela nafas, engkau telah menerjang bahaya besar, lalu bagaimana kita sekarang? Apanya yang bagaimana kata Chow BWN Yo dengan nada dingin, bunuh mati semua sampai bersih. Bunuh, semua, engkau anggap begitu, gampang, kata si bungkuk tersendat-sendat gemetar. Bagus, bagus, mama benar, bunuh satu demi satu sahut Chow Hen Hang sambil bertepuk tangan, Chiu-chiu, kalau engkau takut turun tangan biarlah aku yang melakukan. Sambil berkata gadis cilik itu terus memungut golok. Jangan, jangan, jangan membunuh mereka walaupun dunia ini luas tetapi kita takkan dapat bersembunyi lagi. Yang satu putera dari Poholokai dan yang satu, puteri dari Kuantai Hiap. Mendengar itu Chow BWN Yo mau terkesiap, siapa itu puteri Kuantai Hiap? Gadis kecil itu, kata Chow Toacu, waktuku bawa kemari telah ku tanya kepadanya. Dia adalah puteri dari Kuantai Hiap yang termasyur di daerah Kang Lam. Baru Chow Bungkuk berkata sampai di situ, Chow BWN Yo sudah menjerit nyaring. Sebenarnya nada suara wanita itu terang menandakan kalau kesadaran pikirannya juga jernih. Tetapi waktu menjerit itu ternyata nadanya aneh dan tajam seperti orang yang kaget ketakutan dan mimpi yang seram. Kwan Pek Hang? Ha, ha, Kwan Pek Hang, kiranya itu adalah Kang Lam Tai Hiap yang termasyur itu, mengapa aku tak tahu serunya? Chow Tocu menghela nafas Mo Aicu, Selama ini pikiranmu memang kalut. Baru setelah bertemu aku engkau menjadi sadar. Sudah tentu engkau tak tahu hal itu. Bukan begitu, kata Chow BWN Yo, tetapi Kwan Pek Hang ku, mengapa aku tak tahu ah? Tidak, tidak. Kwan Pek Hang sudah matiku gigit. Bagaimana mungkin dia masih hidup lagi? Beberapa saat lamanya suasana menjadi hening. Tak ada yang bicara lagi. Tiba-tiba gadis cilik Chow Siaw BWN berseru, Chiu-chiu, mama, kumat lagi. Hans geranting. Siaw BWN, mengapa begitu membicarakan Kwan Pek Hang, mamamu terus sangot lagi penyakitnya, kata Chow Tocu. Chow Hen Hang gelengkan kepala, entah, aku juga tak mengerti. Dulu dia memang sering mengingau hendak menggigit Kwan Pek Hang sampai mati. Maka tadi ketika dia mengatakan begitu lagi aku segera menduga kalau mama kumat lagi penyakitnya. Chow Tocu termangu beberapa jenak lalu berkata, Siaw BWN, mengapa mamamu memberimu nama Heng Hang kepadamu? Dia, dia apakah mempunyai hubungan dengan Kwan Tai Hiap? Entah, aku tak tahu, sahut Chow Hen Hang, aku sendiri juga belum pernah melihat Kwan Pek Hang itu. Chow Taucu menarik tangan Chow Siaw BWN, masuk ke dalam dapur. Chiu-chiu, engkau mau apa tanya Chow Siaw BWN alias Chow Hen Hang? Jangan bertanya, jangan bergerak dulu, perintah Chow Tocu. Dia terus menarik anak keponakannya itu ke hadapan Kwan Beng Chu, baru dilepaskan, dia mengangkat Kwan Beng Chu, dipandang dengan teliti lalu menandang Chow Hen Hang. Beberapa saat kemudian tampak Chow Tocu mengangguk-angguk, katanya, nona Kwan, kami mengikatmu karena terpaksa. Apakah Heng Kau ingin pulang? Kami akan mengantarmu. Wajah Kwan Beng Chu seperti mau menangis tetapi dan menjawab, tidak, aku hendak ikut orang itu ke Ptoho Ania. Walaupun diakuatkan hati tidak keren nangis tetapi air matanya mengucur deras. Melihat itu Chow Hen Hang bertepuk tangan tertawa, ha, ha, kuda kencing. Chow Tocu berpaling dan deliki metu kepada keponakannya, Siaw BWN, jangan usil. Nona Kwan, kemudian dia berpaling dan berkata pula kepada Kwan Beng Chu, Engkau bilang mau ikut orang itu ke Ptoho Ania. Tetapi dia bukan orang baik, tak dapat dipercaya. Mengapa engkau mau ikut dia? Engkau bilang dia bukan orang baik tetapi dia bersikap baik kepada aku. Tidak seperti engkau yang mengikat aku begini. Chow Tocu mengira kalau Kwan Beng Chu yang masih kecil itu mudah dibujuk. Siapa tahu kata-kata gadis cilik ini membuatnya tak dapat membantah. Sampai beberapa saat Chow Tocu tak dapat berkata apa-apa. Tiba-tiba di luar terdengar Chow BWN yu mau berteriak histeris, Kwan Pek Hang, kiranya engkau termasyur sekali, Ha, ha, aku seperti berselimut dalam kabut. Kali ini, masa aku tidak mampu mencarimu. Suaranya makin lama makin jauh, menandakan kalau dia lari keluar, Sudah tentu Chow Tocu bingung dan lari ke pintu. Mo'ai Chu, kembalilah, kembali dulu nanti kita bicara. Dua tombak jauhnya dia mengejar tetapi balik kembali dan berseru. Siaw BWN, jaga dulu kedua orang itu, aku hendak menyusul mamamu. Kutau, Chow Hen Hang mengangguk, jangan khawatir, silahkan mengejar mama saja. Chow Tocu lalu berputar tubuh dan lari mengejar. Meihat itu diam-diam pui tiok gembira. Chow Hen Hang hanya seorang anak perempuan, mudah baginya untuk meloloskan diri. Tetapi yang menjengkelkan adalah ular yang masih melilit di lehernya itu. Kalau dia tidak bergerak, ular itu pun longgar. Tetapi sedikit saja dia bergerak, ya hanya menggerakkan jari tangannya saja, ular itu segera melilit kencang. Beberapa kali dia sudah mencoba, tetapi begitu saja akhirnya dia menyadari, kalau mau lolos dengan kekerasan, percuma saja. Dia harus mencari akal lain. Saat itu ketika derap langkah Chow Bungkuk sudah semakin jauh pui tiok tertawa, adik kecil, kepandayanmu hebat juga. Chow Hen Hang deliki mata, memangnya hebat tetapi kalau dibanding dengan kepandaianku, jauh. Sekali terpautnya, kata pui tiok pula. Uh, tidak tahu malu, Chow Hen Hang tertawa mengejek, engkau menggeletak di tanah seperti babi yang tunggu disembelih, masih jual mulut besar. Uh, pui tiok tertawa, engkau kira aku benar tak dapat bangun. Begitu aku berdiri, walaupun kedua tanganku masih terikat, aku dapat mengalahkan engkau. Kentut teriak Chow Hen Hang. Dengan kedua tangan terikat, dalam tiga jurus saja aku tentu mengalahkan engkau jika tak percaya, silahkan mencoba. Aku tidak punya tali kata Chow Hen Hang. Engkau boleh menggunakan ular ini sebagai tali. HMM ku rasa engkau juga tidak berani menyentuh ular ini. Fui dengus Chow Hen Hang, ngaco. Sejak kecil aku sudah bermain-main dengan ular itu. Pui tiok sengaja membuat panas hati gadis kecil itu. Dia tengah dahkan muka dengan sikap angkuh dan berseru menghina, huh, berani mati. Tidak ada seorang pun yang berani, aku sendiri juga tidak berani. Walaupun berotak cerdas tetapi dasar masih kecil, marahlah Chow Hen Hang mendengar rejekan pui tiok itu. Serentak ga melengking, siapa yang ngibul? Lihat. Sambil berkata Chow Hen Hang terus melangkah maju dan menangkap ekor ular. Ular itu sudah belasan tahun dipelihara sehingga seperti mengerti bahasa manusia. Walaupun Chow BW animal yang memelihara tetapi ular itu lebih intim dengan putrinya, Chow Hen Hang. Sejak Chow Hen Hang lahir, setiap musim dingin, ular itu tentu melingkari badan anak itu supaya hangat. Tiap hari ular dan Chow Hen Hang itu hampir tak berpisah. Jadi di antara mereka telah timbul kontak yang ngerat sekali. Setelah memegang ekornya, Chow Hen Hang mengangkatnya sedikit dan ular itu pun terus nelongsorkan lilitannya. Ketika lehernya bebas dari lilitan ular, girang pui tiok bukan alang kepalang. Dia terus condongkan tubuh ke muka seperti orang yang hendak rubuh. Tetapi sebenarnya dia sedang menggunakan jurus yang paling lihai yakni sansip cayang atau menurut kondisi menyebelih kambing. Waktu tubuh condong ke muka, jarinya menusuk bahu Hen Hang. Chow Hen Hang meskipun juga belajar silat tapi saat itu dia benar-benar tak menduga kalau dirinya bakal diserang begitu cepat. Seketika pandang matanya tertutup ke lebat tubuh orang dan terus rubuh. Melihat nonanya rubuh, ular itu terus menyambar. Pui tiok terpaksa menyurut mundur. Serangannya luput, ular tidak mau melanjutkan tetapi dia melingkari tubuh Chow Hen Hang lalu mengangkat kepalanya, lidahnya tidak henti-hentinya menjulur. Jelas ular itu hendak melindungi nonanya. Pui tiok memang tidak bermaksud hendak mencelakai Chow Hen Hang. Pelahan-lahan dia melingkar ke tempat Kuan Beng Cu. Setelah melepas ikatan tubuh Kuan Beng Cu, dia berkata, lekas lari, hati-hati. Pui tiok menarik tangan gadis cilik itu untuk menerobos keluar. Setiba di luar dapur baru mereka menghela nafas longgar. Setelah lari sampai 5-6 li, barulah mereka berhenti. Napas Kuan Beng Cu terengah-engah, dia mengomel, perlu apa engkau lari begitu kencang. Mereka toh tak mengejar. Pui tiok berpaling ke belakang dan ternyata memang tak ada orang lagi. Tiba-tiba dia berkata, nona Kuan aku hendak berunding dengan engkau mengenai suatu hal, entah engkau setuju tidak? Soal apa Kuan Beng Cu agak heran. Dengan si bungkup itu, aku masih perlu mencarinya lagi untuk membereskan suatu hal yang penting. Tetapi kalau bersama engkau, itu kurang leluasa. Tanda petik. Siapa ingin bersama? Engkau tak mau bersama aku, masa aku sudi bersama engkau cepat gilis cilik. Itu menukas marah. Habis berkata dia berputar tubuh dan terus hendak lari. Pada saat Kuan Beng Cu berputar tubuh Pui tiok pun sudah melesat ke mukanya dan tertawa, nona Kuan, tadi aku kan sudah bilang mau berunding dengan engkau. Mengapa belum selesai aku bicara engkau terus marah? Entah bagaimana, kemarahan Kuan Beng Cu reda dan dia pun tertawa, baik, lanjutkanlah. Wanita dan si bungkup, tidak berapa hebat kepandainya tetapi ular itu memang lihai sekali. Aku hendak pinjam pedangmu yang kecil itu, apakah engkau meluluskan? Kuan Beng Cu gelengkan kepala. Tidak bisa. Mama bilang, pedang itu sebuah pusaka yang tiada keduanya. Bagaimana begitu mudah kupinjamkan kepadamu? Oho, lihatlah, apakah orang macamku ini engkau anggap manusia yang suka pinjam tetapi tak mau mengembalikan? Kalau aku memang mempunyai hati begitu, bukankah dengan mudah aku dapat menutup jalan darah melalui merebut pedang itu? Kuan Beng Cu kicupkan mata, ya tak apa akhirnya dia meluluskan. Pui Tiok gembira sekali membalikan tangan, tangannya sudah memegang sebilah pedang kecil. Saat itu cuaca menjelang dini hari, langit gelap dan keadaan sekeliling penjuru pun pekat. Kelebat sinar. Pedang makin menyilaukan mata. Tangan Kuan Beng Cu seperti tidak memegang pedang melainkan segulung sinar kebiru-biruan. Pui Tiok segera menyambuti pedang pusaka itu. Seketika dia terkejut dan heran. Ternyata pedang kecil itu, batang sampai dengan tangkainya hampir setengah meter panjangnya tetapi Pui Tiok rasakan ringan seperti tak berbobot sama sekali. Sungguh ringan sekali pedang ini, Pui Tiok tertawa. Kurang pengalaman tentu banyak bicara, Kuan Beng Cu menyengir bukankah tadi sudah ku katakan bahwa pedang pusaka ini memang lain dari yang lain? Ya, ya, kata Pui Tiok seraya menyimpan pedang dan berkata tunggu aku di sini, paling lama 1-2 jam sudah kembali lagi. Kuan Beng Cu tertegun, wajahnya pucat. Dia memandang ke sekeliling penjuru. Saat itu mereka berada di tengah sebuah lembah kecil, 4 penjuru dikelilingi hutan pohon yang gelap. Kuan Beng Cu takut. Tetapi karena dia seorang anak perempuan yang keras kepala maka dia pun berputar tubuh, serunya, kalau mau pergi, pergilah. Perlu apa banyak omong. Kalau engkau takut, kata Pui Tiok, akan ku bantumu membuat api unggun dulu. Toh tak lama lagi hari sudah terang tanah. Mendengar Pui Tiok hendak bantu membuat api unggun, dalam hati Kuan Beng Cu senang sekali tetapi mulutnya menjawab tawar, ah, tak usah. Pui Tiok tetap masih sedikit khawatir, dia mengulang pesannya lagi, jangan pergi kemana-mana ku rasa di sini takkan terjadi suatu apa. Sudah tentu Kuan Beng Cu takut karena sebesar itu belum pernah dia seorang diri berada di tempat yang gelap. Apalagi di tengah lembah gunung yang sunyi senyap. Kuan Beng Cu maju selangkah dan mencengkeram sebatang pohon kecil. Dia merasa agak tenang. Pui Tiok segera melesat pergi. Sudah tentu Kuan Beng Cu lebih takut sehingga dia gemetar. Dia termangu seberapa saat, memandang langit sambil mengharap agar cuaca lekas terang. Tetapi dia merasa selimut gelap yang menyelubungi cakrawala seperti tak mau menggungkap. Sebenarnya keadaan lembah itu sunyi sekali. Tetapi entah bagaimana, dari empat penjuru seperti terdengar berbagai suara aneh yang meregangkan bulu Roma. Kuan Beng Cu makin kencang mencengkeram pohon kecil itu. Tangannya basah dengan keringat dingin. Diam-diam dia bersyukur ada pohon kecil itu. Kalau tidak, tak tahu dia bagaimana akan terjadi pada dirinya. Sebenarnya saat itu sudah menjelang terang tanah. Tetapi karena perasaan diliputi rasa takut maka Kuan Beng Cu merasa lama sekali. Tak berapa lama hari pun mulai terang. Kuan Beng Cu menghela nafas longgar. Apalagi setelah di sekelilingnya tampak jelas, dia makin tenang. Dan karena sudah tenang, cengkeramannya pada pohon kecil pun dilepaskan. Tetapi pada saat itu dia baru mengetahui bahwa yang dicengkeram tadi, bukan sebatang pohon melainkan sebatang bambu berwarna kuning kecoklat-coklatan. Ketika Kuan Beng Cu berpaling lagi, dia terkejut. Bambu itu ternyata bukan pohon tetapi tongkat dan tangkei itu batangnya dipegang seorang manusia. Dengan begitu sejak tadi orang itu tetap berada di samping Kuan Beng Cu. Begitu dekat tetapi Kuan Beng Cu sama sekali tidak mengetahui. Saking kagetnya, gadis itu lunglai dan terus jatuh terduduk di tanah. Waktu duduk di tanah itu matanya tetap memandang ke tubuh orang yang memiliki tongkat. Ternyata orang itu seorang nenek tua berambut putih, wajahnya memancar sinarkasi. Ketegangan hati Kuan Beng Cu agak menurun. Tiba-tiba nenek tua itu juga berjongkok dan berkata, Jangan takut, jangan takut karena takut membuat engkau kaget. Maka tadi aku tidak mau mengeluarkan suara. Nada kata-kata nenek tua itu ramah sekali. Kuan Beng Cu makin tenang, katanya, Engkau, engkau ini siapa? Nenek tua tertawa, Engkau tidak kenal kepadaku. Tetapi aku kenal dengan mamamu. Sebut saja ih poh-poh kepadaku, Engkau, Melihat nenek itu begitu ramah, Rasa takut Kuan Beng Cu pun hilang. Oh, kiranya engkau ini sahabat mamaku serunya. Ya, sahut si nenek, Siapa namamu? Aku bernama Beng Cu. Engkau ini orang si, Si nenek bertanya pula. Kuan Beng Cu memang masih anak tetapi bukan anak kecil. Dia sudah dapat berpikir. Waktu mendengar nenek bertanya si, Diam-diam dia heran. Katanya kenal dengan mama, Mengapa tidak tahu aku ini orang siapa? Pikirnya. Dan timbul pula kecurigaan yang lain, Pikirnya, Jelas dia tentu tak kenal aku. Kalau begitu mengapa dia tahu siapa mamaku itu? Waktu berpikir menganalisa kecurigaannya itu, Kuan Beng Cu tak bicara apa-apa. Kedua biji matanya berkeliaran ke sana kemari. Nenek tua itu segera dapat mengetahui isi hati gadis cilik itu, Katanya. Engkau curiga kepadaku, bukan? Dengan mamamu, Sudah 20 tahun aku tak bertemu, Juga tak mendengar beritanya oleh karena itu dia menikah dengan siapa aku pun tak tahu. Kuan Beng Cu merentang mata, Kalau begitu bagaimana engkau tahu kalau aku ini anaknya mama? Nenek tua tertawa, Pertanyaanmu sungguh pintar sekali. Itu engkau sendiri yang memberitahu kepadaku. Sudah tentu Kuan Beng Cu melongot, Serunya, Aku sendiri? Kapan aku memberitahu kepadamu? Tadi waktu engkau mengeluarkan pedang kecil, Engkau bilang kalau benda itu milik mamamu, Karena tahu pedang kecil itu maka aku pun segera tahu engkau ini anaknya siapa, Ya atau tidak? Mendengar penjelasan itu mau tak mau Kuan Beng Cu tertawa meringis pikir nja, Ya dia memang betul, Aku sendiri yang membuka rahasia itu. Aku orang si Kuan akhirnya dia memberitahu, Ayahku adalah Kuan Pek Hang Tai Hiap. Oda Suh L.H. poh-poh itu berkata seorang diri, Sungguh tak kira, Benar-benar sungguh tak kira. Mendengar itu Kuan Beng Cu tak tahu dan bertanya, Apanya yang tidak kira? Kalau engkau kenal dengan mamaku, Tentu engkau baik sekali dengan dia, Bukan. Aku hanya mengatakan, Kata nenek ih, Pada 20 tahun yang lalu, Mamamu tiba-tiba meninggalkan rumah, Sampai sekarang belum pernah pulang. Sungguh tak kira kalau dia sudah menikah dan mempunyai anak. Engkau bicaranya apakah aku? Baik sekali dengan mamamu itu sungguh terlalu baik sekali. Aku hendak mengundangmu ke sebuah tempat. Kemana? Aku hendak menuju ke gunung Pek Hoania, Kalau seperjalanan aku mau, Kata Kuan Beng Cu. Nenek L.H. tertawa, Seperjalanan, Sudah tentu satu jalan. Tempat yang hendak kuajakmu pergi adalah di sini. Tiba-tiba nenek itu gerakan tangan dan seketika dia menebarkan segumpal awan merah. Ternyata awan merah itu tak lain hanya sebuah karung berwarna merah darah. Semula karung merah itu memang sudah terpanggul di bahu nenek L.H. Tetapi karena Kuan Beng Cu dicengkam rasa kejut dan kemudian terlibat dalam pembicaraan maka dia tak sempat memerhatikan karung itu lagi. Saat itu nenek ih memegang karung dengan kedua tangan. Bagian dalam dari karung itu ternyata juga berwarna merah. Sudah tentu Kuan Beng Cu heran mengapa tiba-tiba saja nenek itu mengeluarkan karung. Nenek ih menggapaikan tangan kepadanya, mari kemari, engkau bermain-main dalam karungku ini. Sudah tentu Kuan Beng Cu tercengang, ih poh-poh, engkau mengatakan apa? Tadi aku bilang akan mengajakmu ke sebuah tempat. Tempat itu tak lain adalah dalam karung ini. Kuan Beng Cu terlonggong. Diam-diam dia menyadari kalau nenek itu bermaksud tidak baik kepadanya. Serentak dia berteriak memanggil Pui Tiok sembari berputar tubuh terus lari. Tetapi baru setengah langkah, tiba-tiba dia rasakan bahunya mengencang karena kelima jari nenek itu sudah menerkamnya dan seperti anak kecil, dia diangkat nenek itu. Anak, jangankan hanya Pui Toako, sekaliguan Toako, Bibipian ataupun Pamanteng, juga tak mampu menolongmu, kata nenek itu dengan tertawa. Tangan kanan si nenek mengangkat tubuh Kuan Pek Hang dan tangan kiri membuka karung lalu dimasukkan ke dalam, terus ditutup. Karung itu bergerak-gerak keras karena Kuan Beng Cu keroncalan tetapi tak terdengar suara apa lagi. Dan tak berapa lama karung itu pun diam. Sekarang mari kita berganti menuju kediaman gedung keluarga Kuan. Saat itu hari baru saja terang tanah. Tetapi gedung kediaman Kuan Pek Hang sudah sibuk tampaknya. Tak henti-hentinya kelompok demi kelompok bujang yang masuk keluar. Juga si Chiao kebuakan setengah mati. Ia harus mencari kian kemari ditambah pula masih harus menerima bentakan dan kemarahan subuh itu ibu gurunya. Sejak semalam Kuan Pek Hang sudah keluar dan sampai saat itu belum pulang. Keadaan dalam rumahnya kacau tak keruan. Baru setelah matahari, menjulang tinggi Kuan Pek Hang datang dengan naik kuda. Sesaat dia loncat dari kudanya, Hans geranting seorang bujang terus lari ke dalam. Tak berapa lama si Chiao keluar menyambut, suhu, bagaimana? Dengan wajah pucat lesi Kuan Pek Hang gelengkan kepala. Si Chiao menghela nafas, subuh di dalam sedang marah-marah. Dia pesan begitu suhu datang, supaya lekas menemuinya. Kuan Pek Hang tak bicara apa-apa terus melangkah masuk. Begitu masuk ke dalam ruang dalam, sudah terdengar suara Kuan Hu Jin menegurnya Pek Hang. Engka sudah pulang? Apakah ada hasilnya? Kuan Pek Hang melesat masuk dan tiba di sebuah ruang indah. Di situ Kuan Hu Jin tengah duduk dengan wajah membesi, menandakan sedang marah sekali. Melihat itu mengkeretlah nyali Kuan Pek Hang sehingga untuk beberapa saat dia tak dapat berkata-kata. Kuan Hu Jin tertawa dingin, bagus, anak lenyap, pulang tanpa membawa hasil apa-apa. Bahkan sepatah pun tak mau bicara hati Kuan Pek Hang berdebar keras setelah istrinya setasai bicara. Barulah Kuan Pek Hang tertawa kecut, Hu Jin, aku telah mengirim orang ke seluruh penjuru untuk mencari jejak sahabat-sahabat di darat maupun di sungai juga sudah kuhubungi. Kurasa mereka tentu. Belum jauh larinya paling lambat tengah hari ini tentu sudah ada beritanya. Jika sampai tidak ada Kuan Hu Jin tertawa dingin. Kalau tidak ada beritanya, apa dayaku? Toh anak itu hilang waktu tidur di sampingmu. Mengapa aku yang salah, kata Kuan Pek Hang dalam hati. Namun dia tak berani mengatakan hal itu untuk membantah istrinya. Dia hanya dam saja. Kalau begitu harus cari daya lain lagi, akhirnya dia menjawab. Kentut Kuan Hu Jin marah, sekarang, juga engkau harus pergi lagi untuk mencari anak itu. Tuhan segeranting kalau tidak mampu menemukan, jangan pulang, lebih baik engkau mati di luaran saja. Kuan Pek Hang mengerut gelap dan menyaut. Ya, baiklah. Hektometer dengus Kuan Hu Jin. Engkau memang sudah lama hendak pergi dari rumah dan tak mau pulang lagi, bukan? Kuan Pek Hang menyengir. Bukankah tadi yang suruh pergi dan jangan pulang itu Kuan Hu Jin, sendiri dan Kuan Pek Hang hanya terpaksa mengiakan saja? Mengapa sekarang nyonya itu memaki suaminya mempunyai hati akan meninggalkan rumah? Kuan Pek Hang terngangat tak dapat menjawab. Tetapi istrinya tetap tak puas karena Kuan Pek Hang tak menjawab. Mengapa engkau tak menjawab seru Kuan Hu Jin marah, apakah engkau sudah jemuk kepadaku dan tak sudi bicara lagi dengan aku? Kuan Pek Hang memang sudah biasa dimaki-maki istrinya. Saat itu dia tahu mungkin istrinya marah-marah karena kehilangan anaknya. Oleh karena itu, dia pun tak berani cari perkara dan buru-buru dia tertawa. Tetapi sebelum dia sempat membuka mulut Kuan Hu Jin sudah mendampratnya lagi, tertawa. Huh, engkau masih bisa tertawa anak hilang engkau masih gembira? Apanya yang lucu? Engkau masih berani tertawa? Kuan Pek Hang benar mati kutu. Dia tak tahu bagaimana harus bertindak. Bicara salah diam salah, tertawa juga salah. Untung pada saat itu dari belakang si Chiao berseru memanggilnya, Su Hu. Seruan itu benar-benar dapat membebaskan Kuan Pek Hang dari kesulitan. Cepat dia berputar tubuh dan berseru, ada urusan apa? Di luar telah datang seorang nenek berambut putih yang mengaku Shi'ih. Dia mengatakan membawa berita tentang Sumo'ai, kata si Chiao. Baik, cepat Kuan Pek Hang menyahut, ku tahu. Hu Jin, aku hendak melihatnya dan segera kembali. Kuan Hu Jin tertawa dingin. Kuan Pek Hang tak mau menunggu dia menjawab terus berputar tubuh dan angkat kaki. Setelah beberapa tombak jauhnya. Barulah dia merasa longgar perasaannya. Dia mengikuti si Chiao menuju ke ruang besar. Begitu memasuki ruang besar dia segera melihat seorang nenek berambut putih sedang duduk di kursi. Nenek itu berwajah asih bahunya memanggul sebuah karung berwarna merah darah. Serta melihat nenek itu mulut Kuan Pek Hang mendesuh kaget. Sepasang matu nenek itu memancarkan sinari yang beri kilat-kilat tajam. Suatu pertanda bahwa dia memiliki tenaga dalam yang tinggi sekali. Kuan Pek Hang melangkah maju dan berkata Anda ini. Nenek itu serintak berdiri dan berkata. Aku orang Shi'ih, Chuan ini tentulah Kuan Tai Hiap. Ah, jangan memuji, kata Kuan Pek Hang, Anda mengatakan jika membawa berita tentang anak perempuanku, betulkah itu? Kalau benar dan kelak dapat menemukan anak perempuanku, budi pertolongan Anda itu takkan ku lupakan selamanya. Memang aku membawa berita tentang puterimu tetapi tetap aku ingin berjumpa dengan Kuan Hu Jin, kata nenek itu. Mendengar itu Kuan Pek Hang terkesiap. Serunya, tetapi istriku sedang kurang enak badan. Sejak lenyapnya anak kami, dia jatuh sakit. Kurasa Anda tak perlu menemuinya, wajah asi dari nenek ih makin ramah, katanya, Kuan Tai Hiap. Kata-kata orang kuno memang benar. Di depan orang yang tahu, lebih. Baik jangan berkata bohong. Selekas bertemu dengan Kuan Hu Jin, segera akan ku beritahu kepadanya di mana putrinya berada. Mengapa Kuan Tai Hiap perlu mengatakan hal yang berlawanan dengan batin Anda? Ucapan nenek LH itu walaupun sangat ramah kedengarannya tetapi amat tajam sekali. Dan sehabis berkata nenek itu memandang Kuan Pek Hang seraya tertawa sehingga Kuan Pek Hang terkejut. Kuan Pek Hang memang tahu bahwa istrinya itu mempunyai latar sejarah yang hebat. Tetapi soal itu jarang sekali orang persilatan yang tahu. Paling-paling kesan mereka yang pernah bertemu dengan Kuan Hu Jin, tentu mengatakan bahwanya itu berwajah jelek dan bengis. Tetapi mereka pun tak berani mengatakan hal itu kepada orang lain. Hanya ada satu hal yang Kuan Pek Hang heran dan tahu, yalah bahwa istrinya itu seperti mempunyai suatu perasaan takut. Bahkan tiap hari, masuk keluar dalam rumah saja, istrinya itu sangat hati-hati. Sikapnya seperti orang yang takut kalau sampai bertemu dengan seseorang tertentu. Sekarang nenek itu berkeras hendak menemui istrinya, apakah dia, Kuan Pek Hang, harus masuk memberi tahu kepada istrinya atau tidak? Pada saat Kuan Pek Hang masih bersangsi tiba-tiba nenek sudah berseru nyaring, Kuan Hu Jin, ada kawan yang sudah 20 tahun tak berpertemu ingin berkunjung, mengapa engkau tak lekas menyambut? Walaupun nyaring tetapi nadanya tetap ramah. Kumandang suaranya bergema memenuhi seluruh gedung. Mendengar itu diam-diam Kuan Pek Hang longgar perasaannya. Nenek itu yang berseru sendiri mau menerima atau tidak terserah pada Kuan Hu Jin sehingga Kuan Pek Hang tak kesalahan terhadap istrinya. Beberapa saat kemudian terdengar suara Kuan Hu Jin berseru dingin dari arah dalam Hans Geranting kawan lama siapa? Chow Si Chu, pengurus istana Ceng Te Kiong, sekarang sudah seorang nenek berambut putih, sahut nenek LH. Mendengar itu bagaimana reaksi Kuan Hu Jin memang tak diketahui tetapi Kuan Pek Hang serentak berubah wajahnya. Engkau, engkau dari istana Ceng Te Kiong serunya. Ya, mengapa Kuan Tai Hiap terkejut sahut nenek LH? Aku, aku, tidak kaget, tidak kaget, Kuan Pek Hang dengan tersendat-sendat karena gerahamnya bergemerutukan, menandakan betesa rasa kejut yang menggoncang hatinya. Sampai beberapa saat belum juga terdengar suara Kuan Hu Jin. Dan nenek ih pun segera berseru pula, Hu Jin mengapa tidak bicara? Dia mengulangi lagi pertanyaannya baru terdengar suara Kuan Hu Jin yang datangnya dari jauh lalu makin dekat. Oh, kiranya ih si Su, sungguh sudah lama tak bertemu. Begitu suara lenyap, orangnya pun sudah melangkah masuk ke dalam ruang besar dan berdiri tegak. Nenek ih juga berdiri dan memandang nyonya rumah dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Tiba-tiba dia memberi hormat seraya berseru, hamba mengaturkan hormat kepada Syo Chia. Kuan Hu Jin tertawa pahit seraya menggerak-gerakan tangan, tak perlu banyak peradatan. Karena engkau sudah menemukan aku, tentu akan membawa aku pulang, bukan? Sebagai seorang sisu, sudah tentu aku tak berani melanggar titah yang dipertuan. Sambil melengkan kepala Kuan Hu Jin bertanya, apakah engkau mampu membawa pulang aku? Hamba tahu kalau hamba tak mampu membawa Syo Chia pulang, kata nenek israya menepuk karung merah yang terpanggul pada bahunya. Seketika berubahlah cahaya muka Kuan Hu Jin serunya, siapa yang berada dalam karung nenek ih tidak menyahut melainkan tertawa. Kuan Hu Jin berjingkrak, Beng Cu. Beng Cu mutiar aku. Nenek LH tertawa cerah, Syo Chia sungguh cerdik sekali. Sekarang Syo Chia tentu mau ikut aku pulang, bukan? Kuan Hu Jin menggerung marah, kelima jarnya yang bertebar laksana cakar burung ngelang, tiba-tiba menerkam kepala nenek LH. Rupanya Kuan Hu Jin telah menyalurkan tenaga dalam penuh pada cakarannya itu sehingga menimbulkan getaran angin kuat yang mendesir-desir. Secercah wajah cerah nenek LH lenyap seketika, berganti dengan wajah yang tenang. Nenek itu tidak mau mundur juga tidak beringsut dari tempatnya. Dia hanya menggerakkan tangan kirinya ke belakang, menekan pada mulut karung yang berada pada bahunya. Gerakan nenek itu menimbulkan reaksi berupa suara Kuan Hu Jin meraung aneh. Terekaman kelima jarinya yang sedasyat elang menyambar itu, tiba-tiba berhenti seketika. Pada saat menghentikan cengkeramannya itu kelima cakar Kuan Hu Jin tepat menyusup ke dalam rambut nenek LH yang putlah seperti perak itu. Nenek LH menghela nafas, arh, si ochia, sungguh berbahaya sekali. Yang dimaksudkan dengan berbahaya itu sudah tentu bagi keselamatan dirinya tetapi pun juga bagi Kuan Hu Jin. Mengapa bagi diri Kuan Hu Jin? Waktu Kuan Hu Jin menerkamnya, nenek itu tidak mau menghindar juga tidak mau menangkis melainkan terus menekankan tangannya ke mulut karung itu berarti apabila Kuan Hu Jin dekat hendak membunuhnya, nenek itu juga bertekad hendak membunuh Kuan Beng Cu yang berada dalam karung. Dengan wajah membesi gelap, pelahan-lahan Kuan Hu Jin menarik tangannya. Ih si su, sungguh besar sekali nyalimu berani melawan aku serunya. Hamba hanya melaksanakan tugas, harap si ochia jangan menyalahkan, sahut nenek itu. Kuan Hu Jin tertawa dingin, taruh kata aku menerima permintaanmu tetapi perjalanan ke Chengte Kiong itu beribuli jauhnya. Apakah engkau yakin engkau tentu aman? Nenek LH tertawa getir, dia menyadari apa yang dikatakan Kuan Hu Jin itu memang benar. Memang sukar, katanya, hambak pun hanya dapat berusaha sekuat mungkin. Mohon si ochia sudi meluluskan. Wajah Kuan Hu Jin makin gelap sehingga makin menyeramkan. Dengan suara tegas, dia sengaja berkata dengan sepatah demi sepatah, Ih si su, seharusnya engkau tawa taku, yang tak sudi menerima tekanan orang. Di istana Chengte Kiong walaupun atasanku hanya satu orang tapi bawahanku berpuluh ribu orang, tetapi toh aku tidak suka aku tetap melanggar peraturan istana dan melarikan diri. Hal itu disebabkan karena aku tidak sedih di bawah kekuasan orang, walaupun hanya seorang saja. Hamba tahu, sahut nenek LH dengan wajah mengerut. Kalau engkau sudah tahu, kata Kuan Hu Jin pula, seharusnya engkau tahu bahwa kalau aku mau menuruti permintaanmu untuk pulang, itu berarti bahwa hari terakhir bagimu sudah akan tiba. Nenek Ih mengelah nafas, hamba mengerti. Tetapi sudah tiga turunan hamba menerima budi bagaimana hamba tidak mau melakukan tugas yang diberikan kepada hamba. Aku dapat memberimu sebuah jalan hidup, kata Kuan Hu Jin, letakkan bengcu dan angkatlah sumpah bahwa engkau takkan memberitahu kepada siapapun juga. Ku percaya dengan mengangkat sumpah itu, engkau pasti takkan mengalami nasib dihilangkan jejakmu. Nenek Ih diam tak berkata. Kuan Hu Jin mundur selangkah dan duduk di kursi, katanya, engkau boleh merenungkan dulu, ku berimu waktu setengah jam untuk memberi jawaban. Nenek Ih tetap diam. Wajahnya yang penuh keriput menampilkan cahaya lesi. Saat itu suasana dalam ruang besar tegang sekali. Beberapa bujang, setelah melihat Kuan Hu Jin keluar, mereka sudah cepat-cepat menyingkir. Bahkan si Chiao juga beringsut jauh dan berdiri di sudut ruangan. Sebenarnya Kuan Pek Hong tegak berdiri di samping istrinya seperti seorang penjaga. Sepatah pun tidak berani buka suara. Sedemikian sunyi keadaan ruang itu sampai pun suara nafas orang juga kedengaran. Apa yang sedang dipertimbangkan Nenek Ih dan bagaimana keputusan yang akan diambilnya, tak seorang pun yang tahu. Kuan Hu Jin tenang-tenang menunggu. Setelah meminjam pedang ke pemilik Kuan Beng Cu, Pui Tiok terus lari mencari Coh Bungku. Dia berhenti beberapa kali karena mencemaskan keadaan Kuan Beng Cu yang ditinggal seorang diri itu. Hampir saja dia hendak kembali menengok keadaan gadis kecil itu. Andai kata Pui Tiok terus kembali, mungkin jalannya cerita akan berlainan. Tetapi Pui Tiok hanya mempunyai keinginan saja dan dia tidak balik melainkan melanjutkan perjalanannya. Dia memperhitungkan bahwa si Bungkuk tentu akan kembali lagi ke dalam rumah pondok. Dia ingin mencari keterangan pada orang Bungkuk itu di mana kitab Pusaka Isukeng. Sudah tentu dia tak mau melewatkan kesempatan sebagus itu. Tak berapa lama dia sudah tiba di rumah pondok. Lebih dulu dia pasang telinga tetapi karena tidak mendengar apa-apa, dia terus berindap-indap menghampiri ke muka pintu dan mengintip ke dalam. Ternyata gadis cilik Chou Hen Hong masih menggeletak di atas tumpukan dami dan ular itu pun masih melilih tubuhnya. Selain Chou Hen Hong, tak ada lain orang lagi. Jelas bahwa Chou Tochou belum kembali ke situ. Pui Tiok mendorong pintu lalu melangkah masuk. Sambil memegang pedang kecil dia tertawa mengikik, He, engkau masih sendirian saja? Engkau takut tidak? Apakah cucumu belum balik kemari? Sambil berkata dia menghampiri. Tetapi baru dia mendekat, ular yang melilit tubuh anak perempuan itu sering tak mengangkat kepalanya dan hendak menyambar Pui Tiok. Pui Tiok yang sudah siap dengan pedang pusaka sering tak menyabat tetapi ular itu juga takut dan cepat menyurutkan tubuh. Tetapi karena Pui Tiok tidak melanjutkan serangannya dan menarik kembali, ular itu pun tidak menyerang lagi. Pui Tiok juga menyabat lagi tetapi setelah ular menyurut mundur, dia pun menarik pedangnya kembali. Dengan mengulang kera itu sampai 4-5 kali, ular yang sudah terlatih itu mempunyai kesan bahwa Pui Tiok tak berani menyerangnya. Waktu Pui Tiok melancarkan serangan yang ke-6 kalinya, sekonyong-konyong ular itu terus meluncur maju menyerangnya. Tujuan Pui Tiok meminjam pedang kecil dari Kuhan Beng Cu tak lain hanyalah hendak membunuh ular itu. Dari 5 kali serangan yang ditarik kembali itu hanyalah untuk siasat memikat si ular. Maka waktu ular itu akhirnya berani meloloskan diri maju. Menyerang, Pui Tiok tidak mau melepaskan kesempatan yang bagus itu lagi. Sekali tangan bergerak melingkar, pedang itu pun memancarkan sinar kebiru-biruan yang berhamburan menjadi berpuluh lingkaran kecil. Itulah jurus istimewa ciptaan ayahnya, Pohol Loko Ai, yang disebut Pohol Ceng Jun atau 100 bunga berebut musim semi. Pohol Ceng Jun memang bukan olah-olah hebatnya. Sekalipun seorang jago sakti dari dunia persilatan juga tak mudah untuk menghadapi jurus itu. Apalagi hanya seekor ular. Dalam beberapa kejap saja terdengarlah suara desis yang tajam dan ular itu pun terbelah menjadi duahan segeranting. Kebetulan babatan pedang itu tepat mengenai leher ular. Begitu putus, kepala ular jatuh ke tanah tetapi pada saat itu juga kepala ular loncat ke atas dan menyambar betis Pui Tiok. Sudah tentu Pui Tiok terkejut bukan main cepat dia menarik mundur kaki sehingga hanya celanannya bagian kaki bawah yang tergigit. Dia kucurkan keringat dingin. Ketika memandang ke muka, kembali dia menganga kaget. Ular itu tadi melilit tubuh Chohen Hang untuk melindunginya. Tetapi setelah kepalanya putus, terjadilah peristiwa yang mengerikan. Tubuh ular itu sudah tak mengenal lagi nonanya. Ketika kepalanya putus, tubuhnya juga membuat reaksi yang hebat. Dengan cepat bagian tubuh ular itu terus melilit makin kencang. Pada saat Pui Tiok terhindar dari bahaya gigitan maut dari kepala ular ternyata Heng Hang juga sudah pingsan karena dililit kencang oleh sisa tubuh ular. Krek, 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 terdengar bunyi berderak-derak dari tulang belulang Chohen Hang yang sedang dililit tubuh ular. Apabila dibiarkan saja dalam beberapa kejap tentu akan remuk rendamlah tulang-tulang gadis kecil itu. Pui Tiok terkejut. Tanpa banyak pikir dia terus loncat ke muka, seret, seret-seret, dia menyabatkan pedang ke tubuh ular sampai beberapa kali dan tubuh ular itu pun bagai daun kering tertiup angin, berguguran sekeping demi sekeping, menjadi 7-8 keping. Tiap keping ada yang hanya sejari panjang. Pada waktu berjatuhan di tanah, potongan-potongan tubuh ular itu masih melenting-lenting tak henti-hentinya, sehingga pakaian Pui Tiok kecipratan percikan darah semua. Darah ular itu menyiarkan bau yang bukan kepalang anjirnya, menguak isi perut mau muntah. Pui Tiok tak menghiraukan ke semuanya itu, dia cepat menarik Chohen Hang bangun, lalu menepuk pelahan jalan darah PHW Ehyad di ubun-ubun kepala gadis itu. Jalan darah PHW Ehyad merupakan pusat aliran gaib pada tubuh manusia, merupakan pula sebuah jalan darah vital. Apabila ditepuk dengan tenaga kuat orang tentu mati. Tetapi kalau menepuknya pelahan, akan dapat membuka seluruh jalan darah yang terhenti orang yang pingsan pun segera akan siuman. Setelah ditepuk Pui Tiok, Chohen Hang terdengar mengerang. Karena tiada waktu untuk berdiam lebih lama dalam ruang dapur yang penuh berselimutkan hawa anjir, dia menarik Chohen Hang terus diajak menerobos keluar. Setelah tiba di dekat seonggok rumput kering yang jaraknya dua-tiga tombak dari pondok tadi, baru dia berhenti. Saat itu Chohen Hang sudah sadar kembali. Dia merontas Raya berteriak-teriak, lepaskan aku, lepaskan aku. Jangan ribut, bentak Pui Tiok Seraya masih memegang lengan gadis cilik itu. Sudah tentu Chohen Hang tak mau menurut. Tiba-tiba dia menggigit tangan Pui Tiok. Pui Tiok tidak menyangka kalau Chohen Hang akan bertindak sekalap itu tangannya kena digigit, sakitnya bukan kepalang hingga dia terpaksa lepaskan cekalannya. Ternyata gigitan itu meninggalkan bekas yang cukup parah, di atas pergelangan tangannya tampak bekas dua buah gigi. Pada saat Pui Tiok melepaskan cekalannya, Chohen Hang pun sudah memberosot lari. Sudah tentu Pui Tiok tak mau melepaskan. Sekali loncat dia dapat menangkap tengkuk gadis kecil itu lalu ditariknya mundur, engkau ini manusia atau bukan? Mengapa engkau gemar menggigit orang? Sepasang bola metu Chohen Hang merentang lebar-lebar. Sepintas wajahnya yang bulat telur itu menyerupai kucing hutan yang sedang marah. Aku mau menggigitmu sampai mati. Aku mau menggigitmu sampai mati dia berteriak-teriak keras. Pui Tiok tahu bahwa Chohen Hang itu bukan tandingannya. Namun ketika mendengar teriaknya yang histeris penuh kemarahan itu, mau tidak mau tergetarlah hati Pui Tiok. Dia terus hendak bergerak untuk menutup jalan darah gadis itu lagi supaya diam. Tetapi pada saat dia menunduk dan memandang Chohen Hang, sepasang matu kucing marah dari gadis cilik itu masih memandang lekat kepadanya sehingga membuat jantung Pui Tiok berdebar keras. Buru-buru dia memandang ke muka lagi untuk menghindari tatap matu Chohen Hang. Tepat pada saat dia memandang ke muka, dia melihat dua sosok bayangan manusia yang satu di muka dan yang satu di belakang, lari menuju ke ruang dapur tadi. Yang di muka, rambutnya terurai panjang walaupun terpisah jauh, Pui Tiok segera mengenali kalau dia itu Choh BWNU. Dan yang mengikuti di belakangnya adalah si bungkuk.